Heho Pop Gengs! Meski dunia semakin berkembang, sistem pemerintahan berbentuk kerajaan masih eksis di beberapa negara, dari Asia hingga Eropa, yang tentu saja dengan dinamikanya yang berbeda, karena aturannya yang juga berbeda-beda di tiap wilayah kekuasaannya. Mari kita mengintip masuk ke dalam kastil dan istana mereka untuk melihat situasinya masing-masing. Perempuan dan kerajaan memang selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk diikuti, karena memiliki dinamikanya sendiri. Jepang adalah salah satu negara yang masih menganut sistem monarki konstitusional yang mengakui kaisar sebagai kepala negaranya. Tapi, kekuasaan kaisar dibatasi hanya sebatas kepala negara seremonial, simbol negara, dan pemersatu rakyat. Sedangkan kekuasaan pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, saat ini kaisar Jepang yang berkuasa adalah Naruhito, yang naik tahta menjadi kaisar ke-126, setelah ayahandainya Akihito turun tahta pada tahun 2019. Mengumumkan mundur dari kekaisaran secara konstitusional adalah sebuah larangan di Jepang, dan kaisar Akihito menjadi satu-satunya kaisar yang lepas tahta secara sukarela sejak 200 tahun sejarah kekaisaran Jepang. Ia sendiri memilih itu karena merasa sudah tidak mampu lagi, mengingat umur semakin tua dan kebugarannya semakin menurun. Setelah itu, cucunya ponakan dari kaisar Naruhito Mako Komuro, anak dari saudara kandungnya, putra mahkota Fumihito, ikut melepaskan statusnya sebagai putri kekaisaran. Ia harus rela keluar dari istana karena memilih menikah dengan orang biasa. Kekasihnya di masa kuliah bernama Kei Komuro. Berbeda dengan Inggris yang memperbolehkan perempuan menikah dengan orang biasa, di Jepang, menikah dengan orang biasa secara otomatis sudah bukan lagi putri mahkota. Mengutip BBC, mantan putri tersebut menolak melakukan ritual yang biasa dilakukan dalam pernikahan kerajaan. Ia juga menolak tunjangan yang biasanya diberikan kepada perempuan dari keluarga kekaisaran yang memilih keluar. Nilai tunjangannya dilaporkan sebesar 150 juta yen atau 19,2 miliar rupiah. Setelah meminta maaf kepada rakyat Jepang dan memeluk keluarganya satu-satunya, ia membungkuk kepada semua yang hadir di kantor catatan sipil. Dan berencana akan pindah ke Amerika Serikat. Bukan hanya karena warga biasa, dikabarkan Kay punya hutang keluarga dan keadaan finansial yang kurang bagus. Serta rambutnya yang dikunci dua, dianggap tidak pantas untuk putri kekaisaran. Hmm... Selain karena itu aturan keluar dari istana bisa jadi hal yang bagus untuknya. Mengingat istri atau permaisuri dari kaisar Naruhito malah menghadapi tekanan mental sejak masuk dalam keluarga kerajaan. Permaisuri Masako Owada adalah anak seorang diplomatik terkemuka Jepang yang menghabiskan masa kecilnya di Moskow dan New York. Ia pun tumbuh menjadi perempuan muda yang cerdas, mendapat gelar magna cum laude dari jurusan ekonomi di Universitas Harvard pada Maret 1985, dan menguasai empat bahasa. Bahkan ia ikut menyelesaikan perselisihan dagang antar Jepang dan Amerika Serikat. Menikah dengan pangeran sangat berbanding terbalik, ia gak bisa lagi lebih lama berbicara di depan publik dibanding suami. Tidak bebas mengunjungi negara luar, karena itu ia mendapatkan tekanan publik karena dianggap tidak pantas sebagai pendamping putra mahkota. Tahun 2003 hingga 2011 ia menarik diri dari kegiatan publik, dan tahun 2004 ia didiagnosa mengalami depresi yang besar. Namun ia kembali mendapat angin segar setelah Naruhito naik tahta. Ia menjadi permaisuri kerajaan, dan perlahan ia muncul di permukaan dan akan menjalani beberapa kegiatan sosial, dan ikut dalam perjalanan kunjungan luar negeri. Ya begitulah susahnya hidup di istana atau kastil. Setiap orang yang hidup di dalamnya harus mematuhi aturannya yang begitu ketat. Di Thailand, negara yang juga masih berbentuk kerajaan, bahkan sampai memakan korban, yakni ratunya sendiri. Adalah sebuah aturan bahwa rakyat atau orang biasa dan pasukan tidak boleh menyentuh ratu dan putrinya atau keluarga kerajaan. Yang melanggar akan dihukum mati. Aturan ini ditetapkan oleh ratunya sendiri, Sunanda Kumari Ratana. Nah, suatu hari pada tanggal 31 Mei 1880, ia beserta putrinya, karena Born Bejaratana melakukan perjalanan ke istana musim panas dengan menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, kapal kerajaan yang mereka tumpangi terbalik. Dan karena aturan ketat yang dibuatnya sendiri, prajurit hanya melihat kapal tersebut terbalik tanpa melakukan apapun. Tidak menyentuhnya sama sekali bahkan saat ia terlihat kesakitan dan udah diambang kematian. Saking setianya para prajurit, beneran gak disentuh. Dan itu menjadi bumerang tersendiri bagi mereka. Mati di hadapan pengawalnya sendiri. Bukankah ini konyol? Belum lagi kepercayaan kuno di Thailand yang menganggap menyelamatkan orang yang tenggelam itu berarti tidak menghargai ruh-ruh di air. Meski begitu, prajurit yang tak tersebut tetap saja dihukum mati karena tidak menginstruksikan penyelamatan. Padahal ratu ini adalah istri pertama, sekaligus orang kesayangan Raja Maha Chula Longkorn yang berkuasa pada tahun 1868 hingga 1911. Raja yang merupakan kakek buyut dari Raja Thailand saat ini, Maha Fajila Longkorn, yang juga menerapkan aturan-aturan yang aneh. Yang paling terbaru adalah kontroversi pencabutan gelar selir yang bernama Sinenat Wong Fajirapakdi, juga jabatan di kerajaan dan pangkat di kemiliteran. Dalam surat resmi perintah Raja tertulis, alasan tidak setia pada Raja dan bertindak melawan pertunjukan ratu atau sutidak karena ambisinya sendiri. Bunyi lain dari suratnya menyebutkan bahwa ia tak menunjukkan hormat kepada Raja dan tidak mengerti tradisi kerajaan. Tindakannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Dan, pernyataan lain yang berbunyi, selir kerajaan Sinenat ini tidak tahu berterima kasih dan tidak bersikap sesuai dengan jabatannya. Ia juga tidak merasa puas dengan jabatannya, melakukan segala cara untuk naik ke tingkat ratu. Padahal perempuan yang akrab di Sapa Khoi ini adalah selir pertama selama 100 tahun sejarah kerajaan Thailand. Seorang pilot terlatih, mayor jeneral dan angkatan udara yang diangkat jadi selir dua bulan setelah pernikahan Raja dengan sang ratu Sutida, istri keempat, yang awalnya adalah pengawal pribadinya sendiri. Sebelumnya Raja telah menikah sebanyak tiga kali, tapi gagal karena perceraian. Tapi, banyak yang menganggap bahwa keputusan Raja terhadap selirnya ini adalah upaya untuk memperlihatkan kekuasaannya di depan rakyat. Dan Uni Emirat Arab, salah satu negara yang masih berbentuk monarki dengan campuran unsur-unsur republik adalah yang sangat ketat dalam aturan tentang perempuan. Pertama, larangan memotret perempuan. Kedua, adalah larangan menginap bersama untuk perempuan dan laki-laki. Baik di hotel, apalagi jika satu rumah tanpa ikatan pernikahan. Ini termasuk dengan laki-laki yang berpakaian seperti perempuan. Itu adalah pelanggaran yang berat. Berpelukan, berciuman di depan umum juga dilarang. Bahkan, berpegangan tangan pun nggak boleh. Yang tentu saja karena telah ada regulasinya, pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi. Bahkan, pendatang atau turis harus dipenjara terlebih dahulu selama sebulan, sebelum tentunya saja dideportasi. Makanya, banyak kasus pelecehan bahkan pemerkosaan, pelaku maupun korban sama-sama mendapat ganjaran. Karena mereka dianggap melakukan pelanggaran kesusilaan negara. Ini memang sangat tidak adil bagi korban. Salah satu kasus yang dialami oleh TKW asal Bandung, korban pemerkosaan yang harus dibuih. Bahkan, ia melahirkan anak di dalam penjara. Lalu, tidak boleh konsumsi minuman beralkohol di depan umum. Itu hanya bisa dilakukan di bar, restoran yang berlisensi. Dan, rokok elektrik dilarang. Jika kedapatan kepemilikan terhadap produk ini, maka penjara adalah sanksinya. Selain soal perempuan, kerajaan juga kental dengan simbol-simbolnya. Namun, kerajaan Belanda tidak begitu ketat. Sebagai negara dengan prinsip konsosiasionalisme, Belanda ini lebih santai. Bahkan dalam rajanya, tidak menggunakan mahkota. Seperti dalam acara inaugurasi, Raja Wilhelm Alexander tidak menggunakan mahkotanya. Diletakkan di atas meja untuk keperluan acara saja. Sedangkan di Norwegia, panggilan yang mulia hanya disematkan di anak-anak raja pewaris tahta dan pasangan masing-masing. Tidak semua menerima gelar dan panggilan yang mulia. Hampir sama dengan Swedia saat ini, yang telah menetapkan aturan bahwa cucu Raja Swedia tidak lagi menyandang gelar Her atau His Highness, atau yang mulia, kecuali anak tertuanya. Anak pangeran Carl Philip dan putri Sophia, juga anak-anak putri Madeleine dan Christopher O'Neill, tidak akan menjadi anggota The Royal House. Kecuali putri mahkota Victoria, karena ia anak tertua Raja. Ini berbeda dengan Inggris yang mewajibkan ratunya dipanggil dengan sebutan awal, Your Majesty, dan kemudian, Bang. Ratu memang sangat ditinggikan, itu juga bisa terlihat saat masuk ke dalam ruangan. Harus berurutan sesuai siapa yang berada di tahta berikutnya. Sedangkan Yunani yang telah menghapus monarki pada tahun 1974, gelar Raja dan Permaisuri masih disematkan kepada Raja Konstantin dan Ratu Anne Mary. Dan siapapun yang menikahi keluarga kerajaan akan mendapatkan gelar yang mulia. Kerajaan, kekaisaran, dan semacamnya juga biasanya memiliki ritualnya masing-masing. Dan beberapa kerajaan ada ritual yang harus dijaga dan dijalankan secara ketat. Di Spanyol misalnya, tidak melarang sentuhan fisik, malah salam mereka biasa dilakukan dengan ciuman pipi atau salaman tangan. Belgia lebih santai lagi, karena orang biasa dan keluarga kerajaan bisa saling menyapa seperti seorang teman salaman tanpa membungkuk. Sedangkan di kerajaan Inggris ada afternoon tea, ritual minum teh bersama di keluarga kerajaan sambil bercengkrama, tapi tidak diperbolehkan pembicaraan seks, politik, dan uang. Ngobrolnya itu soal liburan atau tentang cuaca saja. Perempuan kerajaan Inggris sendiri tidak diperbolehkan duduk dengan bersilang kaki di lutut. Lalu gimana dengan kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Nusantara dulu? Mau kita bahas? Nantilah ya. Kalau di kolom komentar, kamu pada bilang, aku sih yes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.